Elder Dong Yan, kamu sudah lulus. Ningki berjalan di depan Dong Yan dan tersenyum. Terima kasih, saya berhasil lulus dari kamp pelatihan daging. Setelah saya keluar, saya mendengar bahwa semua kamp pelatihan diinstruksikan oleh Anda, sehingga semua penggara pavilion Chow Yin kami selamat tanpa satupun korban jiwa. Dong Yan tidak bisa menahan senyum. Sejak dia lulus dan menjadi seorang kultifator gelap yang berkualitas, dia telah mengunjungi dunia luar beberapa kali. Dibandingkan dengan tanah tertinggal para dewa, segala sesuatu di dunia dewa Luo lebih menarik baginya. Dan semua ini dibawakan oleh Ningki. Bukan hanya dia, tetapi semua penggara pavilion Chow Yin yang dibawa Ningki ke distrik 5 semuanya berterima kasih dan menghormati Ningki. Itu bagus. Ningki tersenyum dan mengangguk. Elder Ning, saya telah mendengar tentang pencapaian Anda. Sungguh mengesankan, selama upacara promosi, Anda menekan semua penggarap gelap dari distrik lain. Hanya Anda dan beberapa penggarap distrik 5 lainnya yang memenuhi syarat untuk dipromosikan. Dong Yan hanya bisa menghela nafas. Saya beruntung. Ningki tersenyum, bagaimana dengan yang lain? Apakah mereka bercocok tanam di distrik 5 atau di dunia luar? Keduanya mengobrol sebentar. Ningki mengetahui bahwa Master Pavilion Chow Yin telah meninggalkan distrik 5 untuk mencari peluang menerobos dunia luar. Sedangkan yang lainnya, mereka hanya tinggal di distrik 5 selama beberapa tahun sebelum pergi ke dunia luar. Sebelumnya, mereka berada di tanah tertinggal para dewa. Bahkan jika mereka dipenjara, karena mereka memiliki kesempatan untuk pergi ke dunia dewa luo yang sebenarnya, mengapa mereka tetap tinggal di distrik 5? Elder Dong Yan, kenapa kamu tidak pergi melihat-lihat ke luar? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah aku berada di kesempurnaan alam Daokue Rai Ying sekarang? Itu sebabnya aku berencana melakukan beberapa misi di sini untuk mendapatkan beberapa poin perang sehingga aku bisa mendapatkan tempat untuk maju ke alam karma. Kata Dong Yan. Hei, kita akan berangkat. Apakah kamu akan menjalankan misimu atau tidak? Jangan buang waktu kami. Beberapa sosok berdiri jauh, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Orang yang berteriak adalah seorang kultifator perempuan. Kultifasinya mirip dengan Dong Yan, keduanya berada pada kesempurnaan alam Daokue Rai. Dia adalah seorang kultifator dari istana abadi. Dia memiliki ekspresi tidak sabar di wajahnya. Lupakan saja, jangan lupakan latar belakangnya. Dia memiliki hubungan yang baik dengan pria seksi itu akhir-akhir ini. Seorang pria muda menarik lengan baju kultifator perempuan dan mencoba membujuknya. Terus, kita tidak bisa membuang waktu kita. Kultifator perempuan itu mendengus, tetapi sedikit kecemburuan muncul di kedalaman matanya. Mendengar ini, Dong Yan tersenyum canggung pada Ningki. Elder Ning, silakan saja. Saya akan kembali untuk menyusul Anda setelah saya menyelesaikan tugas ini. Setelah jeda, secerca harapan muncul di matanya. Kamu tidak akan pergi setelah beberapa hari, kan? Seharusnya tidak lama. Ningki tersenyum dan mengangguk. Sedikit kekecewaan muncul di mata Dong Yan. Apakah kamu akan berjalan sampai akhir? Kultifator wanita itu dengan tidak sabar meneriaki Dong Yan lagi, kali ini dengan sedikit nada marah. Pada saat yang sama, setelah meneriakan kata-kata ini, dia memimpin para penggarap istana abadi lainnya ke depan keduanya, wajah mereka seburuk mungkin. Elder Ning, saya akan menjalankan misi bersama mereka dulu. Dong Yan tersenyum. Dia sepertinya sudah terbiasa dengan temperamen wanita kultifator ini dan tidak marah. Setelah beberapa saat hening, Ningki tiba-tiba tersenyum pada para penggarap istana abadi dan berkata, Kalian pergi dulu. Penatua Dong Yan tidak akan menjalankan misi kali ini. Dong Yan sedikit terkejut dan menatap Ningki dengan sedikit kebingungan. Mungkinkah Ningki tidak ingin dia pergi misi bersama mereka karena sikap buruk kultifator wanita ini? Memikirkan hal ini, Dong Yan tiba-tiba merasakan sedikit rasa manis di hatinya. Dia berbisik, Elder Ning, tidak apa-apa. Misi ini sangat sederhana. Tidak menjalankan misi. Kultifator perempuan tiba-tiba meledak. Wajahnya bahkan menunjukkan sedikit keganasan. Dia menatap Ningki dengan sangat marah. Kamu bilang tidak ada misi, dan kita tidak akan menjalankan misi. Misi kami kali ini hanya bisa dilakukan oleh lima orang. Tanpa dia, kamu akan membuat kami kelaparan. Apakah begitu? Rekan Daois Dong Yan, apakah kalian berdua bersekongkol melawan kami? Tiga orang lainnya telah mendengar bahwa Dong Yan adalah salah satu kultifator yang dibawa secara pribadi oleh Ningki dari tanah tertinggal para dewa. Mereka selalu sedikit takut pada Dong Yan, jadi sikap mereka tidak akan seburuk kultifator wanita ini. Tapi sekarang, ekspresi mereka tidak terlihat bagus. Mereka memandang Ningki dengan ekspresi tidak ramah. Karena Ningki belum mengungkapkan jejak aura alam amanat surganya, mereka secara tidak sadar menganggap Ningki sebagai seorang kultifator istana abadi seperti mereka. Kalau tidak, mengapa dia mengobrol begitu lama dengan Dong Yan? Ningki memandang kultifator wanita di depannya dengan acuh-ta'acuh. Aku bilang aku tidak akan pergi misi, jadi aku tidak akan pergi. Apakah kamu akan memaksanya? Melihat ini, Dong Yan langsung menutup mulutnya. Jika dia mencoba membujuknya lagi, dia pasti akan tidak menghormati Ningki. Karena Ningki telah menyuruhnya untuk tidak pergi, dia tidak akan pergi kali ini. Rekan Daois Dong Yan, kamu harus memikirkannya baik-baik. Jika kamu ingin maju ke alam karma, kamu harus memiliki manfaat pertempuran yang cukup. Jika kamu tidak menjalankan misi kali ini, aku akan menyebarkan beritanya. Kapan itu saatnya tiba, semua orang akan tahu bahwa kamu tidak menepati janjimu. Mari kita lihat siapa lagi yang ingin bekerja sama dengan Anda. Kultifator perempuan sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Memang benar, dia tidak bisa memaksa Dong Yan, tapi dia bisa menggunakan masalah ini untuk mengancamnya. Saat Dong Yan mendengar ini, memang ada sedikit keraguan di matanya. Saat ini, Ningki terkekeh. Jika saya tidak salah, dalam tiga tahun lagi, markas besar akan maju ke kelompok penggarap alam karma lainnya, bukan? Penatua Dong Yan, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah kuota. Serahkan padaku. Benar-benar. Dong Yan tertegun dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Tentu saja itu benar. Ningki tersenyum dan mengangguk. Lelucon yang luar biasa. Siapa yang kamu coba bodohi? Apakah menurut Anda Anda bisa mendapatkan kuota untuk maju ke alam karma hanya karena Anda menginginkannya? Kultifator perempuan mengungkapkan ekspresi mengejek dan mencibir. Tiga kultifator lainnya juga memandang Ningki seolah-olah mereka sedang melihat seorang penipu. Salah satu dari mereka bahkan menasihati dengan suara rendah, Elder Dong Yan, jangan tertipu. Lebih baik Anda pergi misi bersama kami. Menarik. Kuota untuk maju ke alam karma telah diputuskan sejak lama. Siapakah kamu sehingga kamu bisa berbicara begitu sombong? Tawa sinis terdengar dari luar kerumunan. Segera setelah itu, kerumunan itu berpisah dan seorang pria anggun masuk. Di belakangnya ada beberapa kultifator di alam permintaan Dao yang disempurnakan. Ketika kultifator wanita melihat orang ini, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Sepupu. Pria anggun itu memandang ke arah kultifator wanita dan tersenyum hangat. Sepupu, ku dengar seseorang menindasmu, jadi aku segera bergegas. Aku sudah mendapatkan kuota untuk maju ke alam karma. Lain kali, aku akan membantumu memperjuangkannya. Benar-benar, terima kasih sepupu. Kultifator perempuan mengungkapkan ekspresi terkejut. Selanjutnya, pria anggun itu memandang Ningki dan menyeringai. Aku tahu semua orang yang mendapatkan kuota kali ini. Katakan padaku, bagaimana kamu berniat membuat mereka menyerahkan kuota kepada Vixen kecil di sampingmu. 3562 Semua orang melihat perubahan mendadak pada ekspresi pemuda anggun itu. Beberapa kultifator di alam penyempurnaan Dao Kueri yang dia bawa secara tidak sadar mengukur penampilan Ningki. Segera setelah itu, mereka merasa seolah-olah jantung mereka dihancurkan oleh pukulan yang berat. Hati mereka bergetar hebat. Kelima distrik ini bisa dikatakan besar, namun bisa juga dikatakan kecil. Setidaknya, lingkaran penggarap dari istana abadi yang memiliki latar belakang yang baik tidaklah besar. Sebelum Ningki muncul, mereka berteman baik dengan Namong Suhui. Setelah kualifikasi kemajuan Namong Suhui direnggut, mereka tentu saja memberikan perhatian khusus padanya. Ningki, hanya saja setelah sekian lama, mereka tidak mengenalinya pada pandangan pertama. Mata Dongyan dipenuhi dengan kemarahan yang terlihat jelas ketika dia dipanggil rubah betina kecil. Namun, dia tidak berbicara tanpa izin. Sebaliknya, dia menunggu. Berdasarkan pemahamannya tentang karakter Ningki, setelah dia mengatakan ini, mustahil baginya untuk bersikap baik. Sepupu, apakah kamu kenal dia? Kultifator wanita terkejut dan memandang Ningki dengan jijik. Jangan bilang orang ini juga berasal dari tanah peninggalan para dewa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu nakal? Rekan kultifator Dongyan berkata bahwa kami akan pergi menjalankan misi bersama, namun dia menghalangi kami. Betapa tercelah. Petik 2. Kamu diam. Pemuda anggun itu tiba-tiba melihat ke arah kultifator perempuan di sampingnya dan memarahinya dengan suara rendah. Nada suaranya tegas, dan kultifator perempuan belum pernah merasakannya sebelumnya. Dia sedikit terkejut dan menutup mulutnya karena terkejut. Matanya dipenuhi keraguan mendalam. Ada apa dengan sepupunya? Tanda tanya. Saudaraku, Saudara Ning, aku baru saja menyinggung perasaanmu. Tolong jangan mengingatnya, Saudara Ning. Kami akan pergi sekarang. Pemuda anggun itu awalnya sombong sebelum menjadi penuh hormat. Dia menyingkirkan kesombongan di wajahnya. Saat menghadapi Ningki, dia sangat rendah hati. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke beberapa orang di sampingnya. Sepupunya dan tiga kultifator lainnya dalam tim yang sama sepertinya telah menebak sesuatu dari perubahan mendadak pada sikap pemuda anggun itu. Mereka memandang Ningki dengan sedikit keterkejutan dan kecurigaan. Identitas pihak lain jelas tidak sederhana. Kalau tidak, sikap pemuda anggun itu tidak akan berubah drastis. Kamu ingin pergi setelah membuat permintaan maaf yang sederhana. Ningki tersenyum tipis. Ekspresi Tuan Muda Anggun yang baru saja berbalik tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia berbalik menghadap Ningki lagi dengan senyum masam di wajahnya. Saudara Ning, apa maksudmu? Sebelumnya, kamu berbicara kasar. Mengingat kita berdua adalah kultifator gelap, aku tidak akan terlalu banyak bertengkar denganmu. Tampar dirimu sepuluh kali dan kamu boleh pergi. Ningki tersenyum. Setelah jeda, dia melihat ke arah kultifator wanita. Kamu juga. Apa? Kultifator perempuan itu sedikit terkejut dan tanpa sadar menatap sepupunya. Ketika Dongyan mendengar ini, dia menganggup puas. Dia sangat menyetujui hukuman ini. Bukan hanya tidak perlu melihat darah, tapi juga bisa membuat pihak lain merasakan buah pahitnya. Selanjutnya ditampar di depan banyak orang. Kemungkinan besar pihak lain tidak akan bisa berjalan dalam waktu lama. Membusungkan dadanya, hukuman ini sudah lebih dari cukup. Apakah kamu benar-benar ingin bertindak sejauh ini? Jejak rasa malu dan amarah muncul di mata Tuan Muda yang anggun itu. Lalu, dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap mata Ningki. Bahkan jika akhir-akhir ini kamu seperti matahari di langit, dan bahkan Tuan Jiwa Sejati sangat menghargaimu, kamu pasti tidak akan berani melakukan pembunuhan di jalan. Jadi, aku tidak perlu takut padamu. Tanda seru-tanda seru petik 2 Seperti matahari di langit. Semua orang kaget mendengarnya. Kemudian, sebuah sosok muncul di benak mereka. Tentu saja, angka itu tumpang tindih dengan Ningki. Itu dia. Akhirnya, kebanyakan orang menebak identitas Ningki saat ini. Kultifator wanita dan ketiga rekan satu timnya memandang Ningki dengan kaget, lalu kedongian. Tiba-tiba, jejak ketakutan muncul di mata mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa sekarang, Ningki telah terbunuh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang baru saja berbicara dengan mereka akan menjadi yang terkuat di antara generasi muda distrik kelima. Yang terkuat, tidak ada seorang pun yang pernah menerima gelar seperti itu sebelumnya, tetapi orang-orang kadang-kadang menyebutkannya setelah Ningki mencapai tingkat karma. Saat itu, banyak orang tidak setuju dengannya, namun Ningki mencapai keadaan takdir beberapa ratus tahun kemudian. Kali ini, tidak ada lagi yang berani menyangkal gelar tersebut. Ketika mereka menyebut Ningki secara pribadi, mereka pada dasarnya menyebutnya sebagai yang terkuat di antara generasi muda distrik kelima, ahli terbaik, jenius, dan seterusnya. Jadi, itu dia. Semakin banyak orang berkumpul, mereka memandang Ningki dengan rasa ingin tahu, kagum, cemburu, dan iri. Kamu tidak perlu takut padaku. Ningki tersenyum. Semakin tenang dia, semakin panik pemuda anggun itu. Namun, dia mengendalikan dirinya dan tidak menunjukkan satupun. Dia bisa mengakui kekalahan, tapi dia tidak boleh kehilangan momentumnya. Lagi pula, begitu banyak orang yang menonton. Itu benar. Pemuda anggun itu mencibir. Elder Dongyan, Anda punya kesempatan untuk mencapai negara karma. Ningki tersenyum pada Dongyan. Mengerti. Dongyan terkejut. Lalu, dia sepertinya sudah menebak sesuatu. Dia menatap pemuda anggun itu dengan rasa kasihan di matanya. Apa? Apa yang akan kamu lakukan? Jangan lakukan hal bodoh. Kesempatan itu milikku. Anda tidak dapat mengambilnya. Pemuda anggun itu tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan kepanikan di matanya. Para penggarap dari istana abadi yang datang bersamanya tanpa sadar mengecilkan leher mereka. Di antara mereka, ada juga orang yang telah mendapatkan tempat untuk maju ke alam karma. Tapi sekarang, mereka takut menjadi sasaran Ningki. Bagaimanapun, Nan memiliki latar belakang yang lebih kuat dari mereka. Bagaimanapun, peluang Gongzui telah dicuri oleh Ningki. Mereka memandang pemuda anggun itu dengan rasa kasihan di mata mereka. Mereka bisa saja memprovokasi siapapun, tetapi mereka harus memprovokasi iblis ini. Kultifator wanita itu akhirnya tahu bahwa jaminan Ningki kepada Dongyan, bahwa dia akan menyerahkan kuota kepadanya, bukanlah sebuah bualan, tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sekarang, pihak lain kemungkinan besar akan merebut kuota sepupunya dan membiarkan Dongyan menggantikannya. Melihat kepengecutan sepupunya di depan Ningki, dia merasa tidak nyaman. Di saat yang sama, dia merasakan kecemburuan yang tak terlukiskan pada Dongyan. Apa yang kalian lakukan di sini? Suara dingin tiba-tiba terdengar dari luar kerumunan. Pemuda anggun itu buru-buru melihat ke arah sosok yang berjalan ke kerumunan dan memohon, Tuan Jiukun, tolong bantu saya. Jiukun meliriknya, lalu matanya tertuju pada Ningki. Dia sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu akan kembali? Wajah pemuda anggun itu dipenuhi keputus asaan ketika mendengar itu. Rumor itu benar adanya. Orang ini, yang naik ketampuk kekuasaan kurang dari beberapa ratus tahun yang lalu, Mengenal banyak orang tingkat tinggi di distrik kelima, termasuk bawahan terpercaya Lord Jiukun. Saya kebetulan mengalami sesuatu. Ningki tersenyum. Saya berencana untuk menyumbangkan satu miliar batu esensi utama Sebagai imbalan atas kesempatan mencapai keadaan karma. Saya ingin tahu apakah peraturannya telah berubah. 3.563 Sumbangkan satu miliar batu asal. Semua orang menghirup udara dingin. Ini setara dengan seluruh kekayaan ahli negara kelahiran kembali biasa. Samar-samar mereka bisa menebak bahwa Ningki telah menggunakan metode yang sama Untuk merebut tempat Namung Suhui untuk pertama kalinya. Saya dengar tempatnya sudah diputuskan. Mengapa kita tidak memintanya melepaskan tempatnya? Ningki menunjuk pemuda anggun itu dan tersenyum. Jiukun melirik pemuda anggun itu. Dia pasti telah menyinggung Ningki, atau Ningki tidak akan menyebutkan namanya. Jiukun mengangguk sambil tersenyum setelah berpikir beberapa lama. Ini bukan masalah besar. Mata pemuda anggun itu dipenuhi keputusasaan. Dia berdiri di sana dengan linglung, tidak dapat sadar kembali bahkan setelah Ningki dan yang lainnya pergi. Lupakan saja, akan ada tempat baru dalam 100 tahun. Ya, jangan terlalu memaksakan diri dan memilih menjadi musuhnya seperti Namung Suhui. Sejauh yang saya tahu, kepala keluarga Namung masih hilang. Para penggarap yang dibawa oleh pemuda anggun itu dengan lembut memberi nasihat. Jangan khawatir, ini baru 100 tahun. Saya bisa menunggu. Setelah hening beberapa saat, pemuda anggun itu mengangkat kepalanya dan memaksakan senyum. Sepupu, kita masih punya misi yang harus diselesaikan, jadi kita pamit dulu. Setelah mengatakan itu, kultifator perempuan segera pergi bersama tiga kultifator lainnya. Jalang, aku tidak akan mengalami penghinaan ini jika bukan karena kamu. Pria muda yang anggun itu mengutup dalam hatinya ketika dia menatap punggung kultifator wanita itu. Kemudian, dia melihat ke arah yang ditinggalkan Ningki dengan sedikit kebencian. Gedung Dewan Distrik kelima Ningki dan Dongian tiba di kantor roh sejati di bawah bimbingan Jiukun. Nak, kamu berada di negara mandat surga yang lengkap. Begitu roh sejati melihat Ningki, ia segera berdiri dan melangkah ke arah Ningki. Ia memeriksa Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki lebih dari selusin kali sebelum berbicara dengan suara yang sedikit terkejut. Menyelesaikan status amanat surga. Jiukun tercengang. Terakhir kali dia melihat Ningki, Ningki baru saja menerobos ke negara mandat surga. Berapa tahun telah berlalu sejak itu. Tidak heran dia tidak bisa melihat melalui kultifasi Ningki. Ternyata kultifasi Ningki setara dengan miliknya. Saya benar-benar tidak bisa bersembunyi dari roh sejati. Ningki tertawa. Jangan menyanjungku. Kecepatan kemajuanmu benar-benar mengerikan. Syukurlah, kamu adalah seorang kultifator dari distrik kelima kami. Mengapa kamu ada di sini hari ini? Katakan saja. Saat dia berbicara, dia melirik Dongyan. Dongyan tahu bahwa Zenling adalah seorang kultifator langkah kelima dan bos dari distrik kelima, jadi dia terlihat sedikit takut. Tuan roh sejati, saya ingin menyumbangkan satu miliar batu esensi asal sebagai ganti tempat di alam karma untuk penatua Dongyan. Ningki menangkupkan tangannya. Bibir Jiukun bergerak sedikit saat dia menjelaskan sebab dan akibat dari masalah tersebut. Mendengar ini, roh sejati menganggup dan tersenyum, ini hanya masalah kecil. Karena kamu bersedia menyumbangkan satu miliar batu esensi asal, kamu dapat memiliki siapapun yang kamu inginkan. Oh, aku punya permintaan kecil. Bisakah Tuan roh sejati membantuku membayar satu miliar batu esensi asal terlebih dahulu? Ningki tersenyum canggung. Semua batu asalnya telah diringkas menjadi esensi jiwa astral, yang dia gunakan untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Saat ini, ia hanya memiliki beberapa batu asal yang tersisa, bahkan tidak sampai satu juta. Namun, selama dia melakukan perjalanan ke pasar batu asal surgawi di markas besarnya, satu miliar batu asal saja tidak berarti apa-apa baginya. Apa? Kamu sudah menghabiskan semua batu esensi asalmu. Haha, tidak masalah membantu Anda membayarnya, tapi saya akan menagi Anda sedikit bunga. Apakah kamu mengerti? Bagaimanapun, dengan teknik heaven genesis Anda, Anda dapat dengan mudah mendapatkan kembali batu esensi asal dengan pergi ke markas. Roh sejati menyeringai. Tentu saja, saya mengerti. Saya tidak akan mengecewakan Tuan roh sejati. Ningki tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Setelah jeda, senyuman di wajah Ningki berangsur-angsur memudar dan digantikan oleh ekspresi serius. Melihat ini, roh sejati segera mengetahui bahwa tujuan sebenarnya Ningki telah tiba. Tuan roh sejati, kultifasi saya telah mencapai tahap amanat surga yang sempurna. Bagaimana saya bisa menukarkan kesempatan untuk memasuki reinkarnasi alam tanpa batas? Ningki bertanya dengan ekspresi serius. Dia telah belajar sedikit tentang reinkarnasi alam tak terbatas dari penatu aduan. Hanya ada dua cara bagi keberadaan tahap amanat surga untuk memasuki reinkarnasi alam tanpa batas. Salah satunya adalah mengandalkan keberuntungan, dan terkadang seseorang bisa masuk tanpa bisa dijelaskan. Cara lainnya adalah dengan membuat beberapa keberadaan alam abadi bekerja sama untuk membuka jalan sementara. Adapun berapa banyak keberadaan alam abadi yang dibutuhkan, itu tergantung pada budidaya mereka. Ada cara lain yang tidak dapat dinikmati oleh orang biasa, dan itu adalah dengan meminta Kaisar Agung secara pribadi membuka jalan menuju reinkarnasi alam tak terbatas. Bahkan kepala murid istana bintang tujuh di pavilion bintang kuno tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Hanya murid Kaisar Agung yang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Secara logika, markas besar seharusnya membuat pengecualian dan mengurangi sebagian kredit pertempuranmu, mengingat bakatmu. Namun, kamu masih memerlukan banyak kredit pertempuran jika ingin memenuhi syarat untuk memasuki keadaan reinkarnasi tak terbatas. Aku saya tidak menyangka Anda akan maju ke puncak keadaan takdir secepat ini, jadi saya tidak meminta Anda mengumpulkan kredit pertempuran apapun. Anda hanya dapat mengambil beberapa misi dari markas yang akan memberi Anda kredit pertempuran. Anda juga dapat menukarkan kredit pertempuran dengan menyumbangkan batu asal, tetapi nilai tukarnya tidak hemat biaya. Anda dapat memutuskan sendiri, tetapi Anda dapat bertanya kepada Komandan Blutir ketika Anda sampai di markas. Roh Sejati menghela nafas. Terima kasih atas bimbinganmu, Tuan Roh Sejati. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Dia tidak terlalu kecewa. Ningki tahu sejak awal bahwa tidak akan mudah untuk mendapatkan kualifikasi untuk memasuki reinkarnasi alam tak terbatas, tapi dia merasa tidak buruk jika batu esensi asal dapat ditukar dengan kredit pertempuran. Paling tidak, dia akan mampu mengumpulkan cukup banyak untuk memasuki alam reinkarnasi alam tak terbatas lebih cepat daripada kultifator normal. Kredit pertempuran diperlukan untuk memasuki alam reinkarnasi alam tak terbatas. Selanjutnya, Roh Sejati mengeluarkan sebuah buku di depan mereka berdua dan mencoret sebuah nama darinya, menggantikan nama orang yang akan naik ke alam karma dalam beberapa tahun dengan nama Dongyan. Setelah itu, Ningki dan Dongyan mengikuti terowongan waktu air mengalir pengadilan Jiukun. Secara kebetulan, Dongyan akan pergi ke kantor pusat untuk menghadiri upacara promosi beberapa tahun lagi, jadi sedang dalam perjalanan. Markas besar kongres kegelapan. Perahu peri perlahan berlayar keluar dari kehampaan. Jiukun, ayo pergi ke pasar batu asal surgawi dan bersenang-senang. Ningki tersenyum. Mata Jiukun berbinar saat mendengarnya, dan dia langsung setuju, tentu saja. Juga, hubungi komandan blutir dan komandan yin-sen. Ningki mengerutkan bibirnya. Jika mereka ingin menghasilkan uang, mereka harus menghasilkannya bersama-sama. Itulah satu-satunya cara untuk menghindari kecelakaan di pasar batu asal surgawi. Besar. Jiukun mengangguk sambil tersenyum. Dongyan mendecakan lidahnya. Mereka yang bisa disebut komandan setidaknya berada di negara kelahiran kembali. Dia tidak menyangka Ningki mengenal begitu banyak pemimpin para kultifator gelap. 3564 Ketika Ningki pertama kali memperoleh batu surgawi berbentuk manusia, dia baru berada di puncak alam permintaan Dao dan tidak percaya diri dalam menghadapi bahaya yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Namun saat ini, Ningki berada di puncak alam amanat surga dan telah mengembangkan tubuh bintang kuno peringkat ketujuh. Jika dia berusaha sekuat tenaga, dia bisa dengan mudah mengalahkan seorang kultifator alam kelahiran kembali tahap awal biasa. Dia yakin bahwa dia bahkan bisa bertarung melawan kultifator tahap tengah kelahiran kembali. Kali ini, dia meminta Komandan Sue Kiyu dan Komandan Yin Zen untuk melindunginya. Kecuali bahaya yang tersembunyi di dalam batu surgawi berbentuk manusia telah mencapai langkah kelima, dia akan dapat dengan mudah menekannya. Kediaman Komandan Sue Wei Semua orang memandang batu surgawi berbentuk manusia dengan rasa ingin tahu. Komandan Sue Wei dan Komandan Yin Zen mendecahkan lidah mereka dari waktu ke waktu dan berjalan mengelilingi batu surgawi berbentuk manusia beberapa kali. Adik Ning, di mana kamu membeli batu surgawi berbentuk manusia ini? Apakah akan ada orang di dalam? Komandan Yin Zen bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya membelinya dari senior Tuduo di alam serigala serakah. Ningki tersenyum. Tuduo. Ekspresi Jiukun sedikit berubah. Komandan Sue Wei dan Komandan Yin Zen juga terkejut. Mereka tidak menyangka batu surgawi yang berbentuk manusia memiliki asal-usul yang luar biasa. Tuduo adalah seorang kultifator langkah kelima dari markas besar Parlemen kegelapan. Adapun alasan mengapa kata, hebat, ditambahkan adalah untuk membedakan tiga alam kecil dari langkah kelima. Abadi, abadi, tidak bisa dihancurkan. Eksistensi di alam kematian biasanya disebut sebagai kultifator langkah kelima secara pribadi. Jika batu surgawi ini benar-benar berasal dari Tuan Tuduo, maka kita harus melakukan beberapa persiapan. Jika kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik darinya, kita harus memblokir auranya dan mencegahnya bocor. Jika tidak, senior langkah kelima itu akan dengan paksa membelinya. Komandan Sue Wei mengusap dagunya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dong Yan sedikit terkejut. Apakah senior tingkat lima memaksa orang untuk membeli dan menjual? Komandan Yin Zen segera tertawa dan memandang komandan Sue Wei dengan tatapan sombong. Gadis kecil, Sue Wei adalah seekor kucing beruntung yang menemukan seekor tikus mati dan menemukan obat mujarab yang telah lama berada pada tingkat tertinggi. Obat mujarab itu penuh dengan vitalitas. Di zaman purba, itu disebut kondensasi darah sembilan hari eliksir, bahkan jika seorang kultifator langkah kelima terluka parah oleh musuh dan asal-usulnya rusak, dia bisa menggunakan ramuan ini untuk pulih. Ketika eliksir kondensasi darah sembilan hari muncul, fenomenanya terlalu besar, dan Sue Wei tidak bisa tidak menghentikannya tepat waktu. Menurut saya, pil itu setidaknya bernilai dua miliar. Benar, kata Sue Wei, pil itu bernilai setidaknya dua miliar. Ada hal seperti itu. Jiukun menghirup udara dingin. Perbedaan antara dua miliar dan seratus juta terlalu besar. Dong Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, bisakah senior memanfaatkan senioritasnya? Biayanya setidaknya satu miliar batu esensi asal. Melihat Dong Yan berteriak memanggilnya, Komandan Blutir, yang telah menyimpan masalah ini di dalam hatinya selama bertahun-tahun, memandang Dong Yan dengan ramah dan menghela nafas, tepat sekali. Senior mana yang tidak tahu malu. Ningki sedikit penasaran. Jiukun segera menajamkan telinganya. Jarang sekali mendapat kesempatan untuk mendengarkan rahasia tingkat tinggi seperti itu. Tu duo. Komandan Blutir memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Itu dia. Ekspresi Ningki juga menjadi aneh. Namun, aku tidak akan mengakui apa yang kamu katakan hari ini meskipun kamu keluar dan menyebarkannya. Komandan Blutir tersenyum. Saat dia berbicara, Komandan Yin Zen telah memasang mantra pembatas di sekitar mereka. Ketika Komandan Blutir melihat ini, dia segera menambahkan serangkaian mantra pembatas dan memperkuatnya secara khusus. Setelah melakukan semua ini, mereka melihat ke arah Ningki. Adik Ning, meskipun kita berdua sepuluh kali lebih baik bersama-sama, keterampilan judi batu kita masih tidak sebaik milikmu. Kamu harus memotong sendiri batu sumber surgawi ini. Komandan Blutir tersenyum. Keterampilan perjudian batu elder Ning benar-benar kuat. Dong Yan sangat terkejut dengan kata-kata Komandan Blutir. Ada juga batu asal surgawi di tanah tertinggal para dewa, namun kualitasnya tidak bagus dan jumlahnya tidak banyak. Pada dasarnya, hanya para kultifator dari alam amanat surga ke atas yang bermain dengan mereka. Paling tidak, hanya para penggarap di alam karma yang mampu bermain dengan mereka. Ketika dia berada di tanah peninggalan para dewa, Master Pavilion-Pavilion Chow Yin tidak hanya memperingatkan para penggarap untuk tidak membiasakan diri berjudi batu. Baiklah. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, Komandan Blutir dan Komandan Yin Zen membawa Jiukun dan Dong Yan ke samping, menciptakan jarak kecil antara mereka dan Ningki. Namun, keduanya juga siap menyerang kapan saja. Mata surgawi. Mata Ningki segera berubah. Dia melihat batu sumber surgawi yang berbentuk manusia dan melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kembali ke alam serigala serakah, Ningki juga telah menggunakan mata surgawi, tetapi dia tidak dapat melihat yang sebenarnya di dalam batu sumber surgawi yang berbentuk manusia. Yang bisa dilihatnya hanyalah awan kabut. Sekarang, mungkin karena peningkatan kultifasinya, Ningki benar-benar melihat seorang anak tersembunyi di dalam batu sumber surgawi berbentuk manusia. Anak itu memiliki sepasang tanduk di kepalanya, dan kulitnya halus dan lembut. Fitur wajahnya sangat indah. Pakaian yang dia kenakan benar-benar berbeda dengan pakaian saman ini. Apakah ini anak dari era abadi? Entah kenapa, dia terjebak di dalam batu dan berubah menjadi batu sumber surgawi berbentuk manusia. Ningki sedikit terkejut. Dia kemudian mengerutkan ke Ning. Jika dia bisa menggunakan sistem itu sekarang, dia akan bisa melihat di tingkat kultifasi apa anak ini berada. Sayangnya, kemajuan pembaruan sistem masih 1%. Adik Ning, apakah sulit untuk dipotong? Komandan Blutir bertanya ketika dia melihat Ningki masih ragu-ragu. Mungkin ada makhluk hidup di dalamnya. Komandan Blutir, kamu harus bersiap untuk menekannya. Ningki tersenyum padanya. Mendengar ini, ekspresi semua orang langsung menjadi serius. Kemungkinan makhluk hidup keluar dari batu sumber surgawi tidaklah tinggi, namun jika memang ada makhluk hidup di dalamnya, biasanya ia memiliki latar belakang yang luar biasa. Kejadian paling terkenal yang berhubungan dengan batu sumber surgawi terjadi 10.000 tahun yang lalu. Seseorang dari batas Taecang telah memotong seekor naga, yang kemudian dibawa pergi oleh sekte naga Taecang. Itu hanya muncul beberapa kali, dan setiap kali, ia mengalahkan rekan-rekannya. Telah ditentukan bahwa naga itu telah diterima sebagai murid oleh kaisar naga Taecang. Ningki menggunakan tangannya sebagai pisau dan dengan hati-hati memotong garis batu sumber surgawi inci demi inci. Meski gerakannya lambat, namun terasa seperti air mengalir. Dia mengontrol gerakannya dengan sangat baik, tidak terlalu banyak satu inci pun, tidak terlalu sedikit satu inci pun. Ketika dia telah benar-benar mengupas kulit terluar batu sumber surgawi, seorang anak seperti boneka porselen muncul di depan semua orang. Tinggi badan anak itu hanya mencapai lutut Ningki, sama seperti tinggi Ning Hautian di masa lalu. Saya ingin tahu apakah Hautian telah tumbuh dewasa setelah bertahun-tahun. Ningki menatap anak di depannya, jejak rinduan tiba-tiba muncul di matanya. Ini bukan anak manusia, dan auranya juga tidak terlihat lemah. Sepertinya dia berada di alam kelahiran kembali. Komandan Blutir dan Komandan Yin Zhen segera datang ke sisi Ningki dan menatap anak itu dengan kaget. 3565 Semua orang mengamati selama lima hingga enam nafas sebelum anak bertanduk itu perlahan membuka matanya. Dia tidak memiliki pupil dan matanya bersinar dengan cahaya putih, seperti kabut atau cahaya bulan. Kalian para pelayan, beraninya kalian. Anak itu tiba-tiba mengumpat, kemarahan terlihat di wajahnya. Pelayan Semua orang saling memandang. Komandan Yin Zhen tertawa aneh dan berkata, Nak, siapa yang kamu panggil pelayan? Siapa nama pelayanmu? Anda berani menyinggung atasan anda dan mengajukan pertanyaan yang sudah anda ketahui jawabannya. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan meminta ayahku untuk menghukum mati kamu? Anak itu memandang Komandan Yin Zhen dan mengutuk. Wajahnya memancarkan keagungan alami. Di generasinya, statusnya pasti luar biasa. Sayangnya, karena alasan yang tidak diketahui, dia terjebak di batu sumber surgawi. Komandan Blutir menganalisis. Semua orang mengangguk sedikit, menganggap analisisnya masuk akal. Namun ketika kata-kata Komandan Blutir terdengar di telinga anak itu, rasanya seperti sebuah batu besar jatuh ke dalam kolam yang tenang, menimbulkan riak. Apa katamu? Aku, sepertinya aku ingat, ayah meninggal, ibu meninggal, kakak perempuan meninggal, kakak laki-laki meninggal, kakak laki-laki meninggal, adik perempuan juga meninggal, yang lebih tua semua meninggal, kenapa, bagaimana mereka mati? Mengapa saya tidak dapat mengingatnya? Wajah anak itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedih. Ketika semua orang mendengar ini, bahkan Komandan Blutir pun memiliki sedikit simpati di matanya. Jelas sekali bahwa anak ini telah mengalami perubahan yang sangat besar, dan perubahan ini setara dengan musnahnya keluarganya. Keluarganya, saudara-saudara magangnya, mereka semua telah meninggal, dan anak ini kemungkinan besar adalah ayahnya atau dan dia, kemungkinan besar ayahnya atau seseorang yang dia kenal, telah menyegel dirinya sendiri di batu sumber surgawi sebelum dia meninggal, sehingga dia bisa hidup sampai hari ini. Siapa namamu? Kamu berasal dari ras apa? Ningki tiba-tiba bertanya. Ekspresi anak itu perlahan menjadi tenang. Tubuhnya sekali lagi memancarkan keagungan yang luar biasa. Dia melirik Ningki dan berkata, apakah kamu yang menyelamatkanku dari batu sumber surgawi? Maka Anda memenuhi syarat untuk mengetahui nama saya. Namaku Suan Yuan Lin. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah pelayan pertama yang aku terima di dunia ini. Berlututlah dan beri penghormatan. Dengan suara mendesing, rasa kasihan di mata semua orang menghilang tanpa jejak. Yang menggantikannya adalah tampilan yang aneh dan mengejek. Bocah cilik, jika bukan karena tetuan Ning, kamu pasti akan tetap tinggal di dalam batu seumur hidupmu. Kamu masih ingin menerimanya sebagai pelayan. Dong Yan tidak bisa menahan tawa. Tutup mulutmu, Nona, seorang kultifator langkah ketiga tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Anak itu memelototi Dong Yan, membuatnya terdiam. Kultifasinya memang bukan tandingan anak di depannya. Baiklah, sejak kamu keluar dari batu sumber surgawiku, kamu menjadi milikku mulai sekarang. Ceritakan padaku tentang asal usulmu. Ningki berkata dengan ringan. Awalnya aku mengira kamu akan menjadi pelayan pertamaku di dunia ini, tapi sekarang tampaknya kamu mungkin tidak memiliki kekayaan ini. Sungguh orang yang kasar. Karena kamu telah menyelamatkanku sebelumnya, mari kita akhiri semuanya di sini. Anak itu memandang Ningki dengan kasihan, seolah dia telah kehilangan kesempatan besar. Kemudian, pandangan anak itu tertuju pada Komandan Blutir dan Komandan Yin Zen. Kalian berdua hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayanku. Berlututlah. Jiukun. Permisi, kalian berdua. Ningki tersenyum pada mereka berdua, lalu mengulurkan tangan dan meraih anak itu, mengangkatnya. Tanpa ekspresi, dia memukul pantat anak itu berulang kali. Beraninya kamu. Aura yang sangat kuat tersapu dari anak itu, menunjukkan kekuatan negara kelahiran kembali tahap awal. Namun, di saat berikutnya, kekuatannya tiba-tiba ditekan. Ningki membuka sembilan gerbang tersembunyi batin, dan kekuatan tubuhnya benar-benar menghancurkan kekuatan anak itu. Anak itu tidak bisa melepaskan diri dan hanya bisa menahan kekuatan Ningki yang menghancurkan bumi. Bang. 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 Ekspresi anak itu menjadi terkejut, lalu pucat. Kemudian, dia melihat tata pandangan dan yang lainnya, dan wajahnya kembali memerah. Dua jam kemudian, Ningki meletakkan telapak tangannya dan mengangkat anak di depannya. Bisakah kita bicara dengan baik sekarang? Pelayan. Bang. 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 Dua jam kemudian. Apakah kamu bangun? Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Bang. 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 Satu hari satu malam berlalu, Ningki meletakkan tangannya yang sedikit mati rasa, dan sedikit kejutan muncul di hatinya. Kekuatan fisik orang ini mungkin sebanding dengan tubuh bintang kuno peringkat tujuh. Namun, anak itu tidak memiliki mantra tingkat serangga seperti sembilan gerbang tersembunyi dalam. Kalau tidak, akan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Bisakah kita bicara dengan baik sekarang? Ningki tersenyum. Turunkan aku. Anak itu mengangguk. Setelah belasan napas, anak itu sedikit merapikan pakaiannya yang berantakan, dan masih ada bekas sikap keras kepala di wajahnya. Namun, nadanya sangat berbeda dari sebelumnya. Namaku Suanyuan Lin, dan aku berasal dari sekte Abadi Suanyuan. Sekte tempatku bergabung sangat kuat, sangat kuat hingga bisa membunuh pelayan yang tak terhitung jumlahnya. Para kultifator di levelmu hanya dengan lambayan tangan. Dia tanpa sadar melirik Ningki, dan ketika dia melihat Ningki meletakkan tangannya, dia segera menghela nafas lega. Dia mempertahankan ekspresi arogannya dan berkata, singkatnya, ini sangat kuat. Lalu mengapa sektemu dihancurkan? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak tahu. Aku tidak ingat detailnya. Seseorang pasti menggunakan mantra untuk menghapus sebagian ingatanku. Berharap aku tidak membalas dendam pada mereka. Tapi apakah kamu percaya padaku? Aku pasti akan melakukannya. Membalas dendam. Itu benar. Suanyuan Lin mencibir. Pihak lain mungkin sudah mati. Lagi pula, era yang kamu jalani sudah terlalu lama. Dong Yan menyela. Ekspresi Suanyuan Lin sedikit berubah, dan dia memaksakan senyum dan berkata, mereka pasti tidak mati. Mereka menunggu ku untuk membalas dendam. Kupikir aku bisa mengambil beberapa harta karun. Lupakan saja, kamu akan mengikutiku mulai sekarang, dan melakukan pekerjaan menyajikan teh dan menuangkan air untuk saat ini. Ningki memandang Suanyuan Lin dengan enggan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Menyajikan teh dan menuangkan air. Suanyuan Lin secara tidak sadar ingin memarahinya, tetapi ketika dia melihat jejak, antisipasi, di mata Ningki, dia segera menutup mulutnya. Kamu tidak bisa memakai pakaian ini lagi. Kalau tidak, semua orang akan tahu bahwa kamu berasal dari batu sumber surgawi. Komandan Blutir, apakah kamu punya satu set pakaian anak-anak untuknya? Ningki tersenyum. Ya, ada banyak. Komandan Blutir tersenyum dan melambaikan tangannya untuk memanggil seorang anak, memerintahkan dia untuk membawakan satu set pakaian serupa untuk Suanyuan Lin. Setelah beberapa saat, Suanyuan Lin melihat pakaian yang sangat sederhana di depannya, dan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Ningki. Bisakah kamu meninggalkanku dengan harga diriku yang terakhir? Apakah pakaian ini untuk manusia? Ketika anak yang bertugas mengambil pakaian mendengar ini, ada sedikit kemarahan di matanya. Bagaimana kalau bukan untuk manusia? Bukankah dia memakainya dengan benar? Jika kamu tidak ingin memakainya, telanjanglah. 3566. Pasar Batu Asal Surgawi, Paviliun Asal Surgawi. Sekelompok orang menarik perhatian beberapa orang saat mereka masuk ke paviliun. Sebagian besar tatapan mereka terfokus pada Ningki, dengan hanya beberapa tatapan tertuju pada Komandan Sue Wei dan Komandan Yin Zen. Reputasi Ningki di bidang perjudian batu sangat kuat. Ada banyak orang yang menyukainya. Selanjutnya, dalam waktu kurang dari 2 jam, Ningki memperoleh lebih dari 20 batu sumber surgawi. Setelah menjualnya kembali, kekayaan bersih Ningki sekali lagi melonjak hingga 100 juta. Berita dengan cepat menyebar ke halaman belakang Heavenly Origin Pavilion. Paman, orang itu datang lagi. Kemodo dengan hormat berdiri di depan Z-Duo dan berkata dengan suara rendah. Karena kepalanya menunduk, dia tidak melihat sudut mata Z-Duo bergerak-gerak saat mendengar kabar tersebut. Kekalahannya yang berulang-ulang di tangan Ningki telah menyebabkan prestise Z-Duo mencapai titik terendah. Statusnya di paviliun asal surgawi sekarang berada di bawah semua master asal surgawi veteran. Z-Duo. Suara yang sangat bermartabat terdengar dari pintu masuk. Z-Duo tiba-tiba mengangkat kepalanya dan segera keluar. Seorang lelaki tua berambut merah berdiri di depan pintu, dan di belakangnya ada beberapa petani yang berpakaian mirip dengan Z-Duo. Orang-orang ini semuanya adalah master asal surgawi yang terkenal dari paviliun asal surgawi. Pak Tua Wei juga ada di antara mereka. Dia adalah guru asal surgawi kelas 6, yang kedua setelah paviliun asal surgawi dalam hal kekuatan. Ekspresi master paviliun tidak terlihat terlalu bagus. Tuan paviliun. Z-Duo membungkuk hormat. Kemodo mengikuti di belakangnya dan buru-buru membungkuk. Anak bernama Ningki itu telah datang ke paviliun asal surgawi kita lagi. Apakah kamu sudah menerima beritanya? Kata master paviliun dengan acuh tak acuh. Saya baru saja menerima beritanya. Z-Duo berkata dengan suara rendah. Lalu apa rencanamu? Kata master paviliun dengan acuh tak acuh. Rencana. Ekspresi Z-Duo sedikit berubah, tidak dapat berbicara. Dia telah kalah dari Ningki berkali-kali dalam hal teknik Heaven Genesis. Rencana apa yang dia punya? Bocah ini terus datang ke paviliun kejadian surgawiku setelah kembali ke markas. Aku tidak perlu menjelaskan alasan di balik ini. Karena kau lah yang memprovokasi dia, kau lah yang akan mengalahkannya. Pastikan bahwa dia tidak akan masuk ke paviliun kejadian surgawi saya di masa depan, dan bahwa dia akan mengambil semua batu kejadian surgawi yang dapat dijual. Akankah orang lain masih membeli sisa batu asal surgawi? Hal ini akan sangat mempengaruhi bisnis paviliun asal surgawi. Kata master paviliun dengan suara acuh tak acuh. Tuan paviliun, meskipun aku ingin mengalahkannya, tapi... Z-Duo tampak gelisah. Kali ini, kamu bertaruh dengannya mengenai nilai batu sumber surgawi. Aku punya 10 batu sumber surgawi di sini, dan aku sudah merusaknya. Kamu pasti tidak akan kalah. Aku akan memberimu 10 miliar batu asal untuk dilumpuhkan dia dalam sekali jalan. Sudut bibir master paviliun-paviliun asal surgawi melengkung saat kilatan menyeramkan melintas di matanya. Itu telah dirusak. Z-Duo menatap kosong sejenak sebelum matanya berbinar. Lalu dia bertanya dengan curiga, Tuan paviliun, kenapa saya? Jika kamu turun tangan, aku 100% yakin dia akan menerima taruhannya. Master paviliun sumber surgawi tersenyum. Jadi begitulah adanya. Jejak kegembiraan tiba-tiba muncul di mata Z-Duo. Meskipun dia tidak tahu bagaimana master paviliun berhasil merusak batu asal surgawi yang tidak mungkin untuk dirusak, dengan status master paviliun sebagai master asal surgawi kelas 7, jika dia mengatakan dia bisa menang, maka dia akan melakukannya. Pasti menang. Datang mendekat. Kata master paviliun asal surgawi sambil tersenyum tipis. Z-Duo buru-buru berbisik ke telinganya. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi semakin menarik. Itu bangkit kembali. Tuan Ning, bisakah Anda membantu saya melihat batu sumber surgawi ini? Tuan Ning, bantu saya melihatnya. Saya telah kehilangan begitu banyak sehingga saya akan bangkrut. Enyahlah. Komandan Blutir mendengus dingin, dan orang-orang fanatik itu segera menjadi tenang. Mereka mundur pada jarak tertentu dengan senyum pahit di wajah mereka. Melihat Ning Ki mengangkat batu asal surgawi satu demi satu, mereka merasa seolah-olah hati mereka sedang dicakar oleh 10 ribu kucing. Selama Ning Ki membantu mereka melihatnya, mereka mungkin bisa membalikkan keadaan. Wajah Jiukun berseri-seri. Ning Ki telah membantunya memilih beberapa batu sumber surgawi, menghasilkan hampir 10 juta. Bagi seorang kultifator alam Heavenly Fate, 10 juta batu asal bukanlah jumlah yang kecil. Meskipun penghasilan Dong Yan kurang dari Jiukun, dia adalah seorang kultifator langkah ketiga, jadi kebutuhannya akan batu asal tidak sekuat kultifator langkah keempat. Dia sangat puas setelah mendapatkan beberapa juta batu asal. Dia memandang Ning Ki dengan sedikit pemujaan di matanya. Sejak dia memasuki pavilion sumber surgawi, Ning Ki tidak pernah kehilangan satu pun batu sumber surgawi. Orang yang mendapat penghasilan paling banyak tentu saja adalah Ning Ki, diikuti oleh Komandan Blutir dan Komandan Yin Zen karena mereka berdua memiliki cukup kekayaan untuk membeli raja batu yang mahal. Orang ini cukup kuat. Suanyuan Lin mengikuti di belakang Ning Ki. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia harus mengakui bahwa teknik Heaven Genesis Ning Ki memang lebih kuat dari siapapun yang pernah dia lihat. Tidak, dia pasti beruntung. Dia jelas tidak sekuat ayahku. Kata Suanyuan Lin dalam hatinya. Tuan Zeduo ada di sini. Seseorang berteriak, menarik perhatian semua orang. Mereka melihat Zedo dan Komodo berjalan menuju Ning Ki selangkah demi selangkah. Para kultifator yang telah melihat pertarungan antara keduanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Tuan Zeduo, kita bertemu lagi. Ning Ki menghentikan aktivitasnya dan menatap Zeduo sambil tersenyum. Karena Tuan Ning telah datang ke pavilion sumber surgawi, tentu saja saya harus keluar dan menyambut Anda. Jika tidak, orang luar pasti akan mengatakan bahwa pavilion sumber surgawi tidak memahami etiket. Zeduo berkata sambil tersenyum palsu. Komandan Blutir memandang Zeduo dengan tatapan sedikit mengejek. Apa yang kamu inginkan kali ini? Hari ini, saya ingin bersaing dengan Master Ning dalam hal pandangan ke depan. Bibir Zeduo membentuk senyuman tipis. Bagaimana menurutmu, Tuan Ning? Katakan padaku aturannya dulu. Ning Ki tersenyum. Biarkan aku melihat apakah aku punya waktu. Mata Zeduo berkilat karena amarah. Sikap acu-ta'acu Ning Ki dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak menaruh perhatian padanya. Namun, dia menyembunyikan emosinya dengan baik dan berkata sambil tersenyum tipis, pilih 10 batu sumber surgawi dan kami akan menilai-nilainya. Adapun taruhannya, mari kita jadikan 10 miliar batu asal. 10 miliar batu asal. Desis. Semua orang menghirup udara dingin. Bagi para kultifator yang hanya memenangkan atau kehilangan puluhan juta batu esensi asal, 10 miliar batu esensi asal adalah jumlah yang sangat besar. Bahkan Komandan Sue Kiyu dan Komandan Yin Sen pun terkejut. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. 10 miliar. Mata Ning Ki bergerak sedikit. Jika tidak ada taruhan, dia mungkin langsung menolak Z-Duo. Karena pihak lain telah kalah beberapa kali berturut-turut dan masih berani bertaruh dengannya, itu berarti dia sudah siap. Tetapi, 10 miliar batu asal. Memang agak menggoda. Ning Ki memandang Z-Duo dengan senyum tipis. Taruhannya terlalu besar. Saya khawatir Anda tidak akan mengikuti aturan jika kalah. Mari kita undang hakim yang dihormati. Ning Ki tersenyum. Undang juri. Z-Duo sedikit terkejut. Dia secara tidak sadar melihat ke arah tertentu. Setuju. Suara guru pavilion sumber surgawi terdengar di telinga Z-Duo. Baiklah. Kalau begitu mari kita undang juri. Z-Duo tersenyum. Komandan Blutir, silakan pergi ke markas. Saya bersedia mengambil 1 miliar batu asal sebagai hadiah untuk hakim. Ning Ki tersenyum pada komandan Blutir. 3.567. Berita tentang taruhan 10 miliar di pavilion sumber surgawi menyebar seperti wabah. Semakin banyak petani bergegas mendekat. Bahkan para penggarap di luar pasar perdagangan batu sumber surgawi pun tertarik. Sebagian besar kultifator ini sangat tertarik pada sumber surgawi. Kebanyakan dari mereka tidak tertarik pada batu Tianyuan, tetapi mereka sangat tertarik dengan taruhannya. 10 miliar batu asal. Bahkan para penggarap negara kelahiran kembali jarang memiliki kekayaan seperti itu. Kali ini, mereka akan menyaksikan sendiri kelahiran seorang miliarder. Bahkan para penggarap negara kelahiran kembali sangat tertarik dengan hal ini. Sebelum komandan Sue Wei dapat mengundang seorang hakim, beberapa penggarap alam kelahiran kembali yang mengenal komandan Yin Zhen telah tiba. Beberapa dari para penggarap alam kelahiran kembali ini memiliki hubungan baik dengan komandan Yin Zhen, beberapa memiliki hubungan baik dengan pavilion asal surgawi, dan beberapa lainnya netral. Tapi tidak peduli di sisi mana mereka berdiri, mereka ada di sini untuk menonton pertunjukan. Halaman luas itu sudah ramai dengan kebisingan dalam waktu kurang dari 10 menit. Seorang penggarap negara takdir mungkin terkena batu acak. Para penggarap yang datang kemudian hanya terbang di udara karena tidak ada kursi kosong. Dapat dikatakan bahwa selain tanah, halaman adalah yang paling luas. Selain tanah, halamannya juga dikelilingi orang. Sebagian besar perhatian mereka terfokus pada dua karakter utama, Ning Qi dan Zeduo. Saudara Ning, seberapa yakin kamu kali ini? Jiukun diam-diam mengirimkan suaranya. Momentum pertaruhan ini terlalu besar, dan bahkan dia tidak terlalu percaya diri. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia tahu bahwa Ning Qi bahkan tidak memiliki satu miliar batu esensi di tubuhnya. Jika dia kalah, dia takut dia membutuhkan roh sejati untuk menyelamatkan situasi. Saya tidak terlalu percaya diri. Saya akan menyerahkannya pada takdir dan melakukan yang terbaik. Ning Qi tersenyum. Wajah Jiukun menjadi pucat. Dong Yan diam-diam menarik lengan baju Ning Qi. Elder Ning, Anda harus memiliki kartu truf. Anda tidak akan kalah, kan? Tidak apa-apa. Itu hanya 10 miliar batu asal. Itu tidak akan merenggut nyawaku. Bibir Ning Qi melengkung. Dong Yan tersenyum pahit. 10 miliar batu asal mudah untuk diucapkan. Jika itu dia, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membayar hutang ini seumur hidupnya. Mengikuti Ning Qi kali ini, dia akhirnya memahami kehidupan seperti apa yang dijalani Ning Qi. Dibandingkan dengan lingkaran tempat dia berada, itu sangat berbeda. Z-duo mempertahankan postur tenang dan tenang, sudut mulutnya tersenyum tipis. Tetapi jika seseorang mengamatinya dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa sudut matanya terus melirik ke arah tertentu. Di sana, Master Pavilion-Pavilion Sumber Surgawi diam-diam mengamati penampilan Ning Qi bersama dengan Pak Tua Wei dan yang lainnya. Karena Master Pavilion Heavenly Origin adalah seorang kultifator alam sempiternal langkah kelima, dia secara pribadi telah mengatur formasinya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang dapat mendeteksi keberadaan mereka, termasuk Ning Qi. Ning Qi telah mengikuti pandangan Z-duo dan mencoba mencari tahu di mana Tian Tian berada. Master Pavilion Asal dan yang lainnya Master Pavilion, teknik Heaven Genesis-nya sangat aneh, dan kita masih belum dapat menentukan level Master Heaven Genesis dia. Bukankah batu esensi 10 miliar yuan itu terlalu berlebihan? Pak Tua Wei bertanya dengan suara yang dalam sambil menilai Ning Qi. Master Kejadian Surgawi Pavilion Kejadian Surgawi Inti lainnya tanpa sadar menganggukkan kepala. Mereka semua merasa bahwa Master Pavilion terlalu murah hati kali ini. Jika dia ingin menghancurkan prestis Ning Qi, 1 miliar yuan batu esensi sudah lebih dari cukup. He he, besar sekali. Pavilion Sumber Surgawi kami menghasilkan setidaknya 3 miliar yuan batu esensi setiap tahun, dan 10 miliar hanya dalam waktu 3 atau 4 tahun. Tapi anak itu berbeda. Tidak peduli seberapa mahir dia dalam teknik Heaven Genesis, dia paling banyak dapat membeli 10 miliar yuan batu esensi sendirian. Jika kita bisa menyakitinya untuk selamanya, dia tidak akan pernah berani lagi menimbulkan masalah bagi Pavilion Sumber Surgawi kita. Tidakkah menurut Anda itu sepadan? Master Pavilion-Pavilion Sumber Surgawi tersenyum tipis. Tuan Pavilion, yang perlu kita lakukan hanyalah memberinya peringatan. Satu-satunya pendukungnya adalah Komandan Sue Wei dan Komandan Yin Zen, yang hanyalah kultifator tahap reinkarnasi. Jika Anda melangkah maju, akankah mereka berani tidak memberikan muka? Seorang guru kejadian Surgawi berkata dengan suara rendah, sedikit keraguan di matanya. Tanpa menunggu Master Pavilion berbicara, patua Wei terkekeh. Bahkan jika Master Pavilion melangkah maju, mengingat kepribadiannya, dia tidak akan memberikan mukanya. Tidak ada di antara kalian yang pernah melihatnya maju beberapa tahun yang lalu. Tidak hanya teknik Heaven Genesis-nya yang luar biasa, bahkan bakatnya kemungkinan besar adalah salah satu jenius terbaik di markas. Senior Tuduo bahkan mengatakan bahwa dia ingin menjadikannya sebagai murid, dan bahkan anggota suku Serigala Surgawi berpikir untuk menjadikannya sebagai murid tahap mandat Surgawi dalam waktu 200 tahun. Dia mencapai Fate State hanya dalam beberapa ratus tahun. Butuh waktu kurang dari beberapa ratus tahun baginya untuk beralih dari seorang kultifator di Istana Ethereal ke levelnya saat ini. Markas besar harus menganggapnya tinggi. Apakah dia benar-benar mengerikan? Para Master kejadian Surgawi saling memandang. Tidak hanya ada ketakutan di mata mereka, tetapi juga ada sedikit rasa cemburu. Itulah mengapa kita hanya bisa memaksanya mundur dengan batu kejadian Surgawi. Jika tidak, apakah pavilion sumber Surgawi akan terus beroperasi jika dia datang ke sini dari waktu ke waktu? Kata Master Pavilion dengan acuh tak acuh. Sekitar satu jam kemudian, dua sosok melayang di udara dan tiba. Yang memimpin adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan kulit kemerahan, dan yang mengikuti di belakangnya tidak lain adalah Komandan Sue Wei. Komandan yang hebat. Ekspresi para penggarap tahap reinkarnasi berubah ketika mereka melihat lelaki tua itu. Mereka membungkuk dengan bingung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Komandan Sue Kiyu akan memanggil Komandan Besar yang memimpin mereka. Itu adalah ahli tahap abadi. Eksistensi tahap imortal jarang menunjukkan wajahnya. Dia biasanya dalam keadaan mengasingkan diri. Haha, aku tidak menyangka taruhan kecil akan menarik kakak Po ke sini. Kamu telah membawa terang ke tempat sederhanaku. Setelah melihat lelaki tua ini, Master Pavilion dari pavilion asal Surgawi melambaikan tangannya dan menghilangkan mantra pembatas di sekitarnya. Memimpin kerumunan, dia muncul di udara dan menyambut lelaki tua itu sambil tersenyum. Saudara rambut merah, saya mendengar bahwa Anda telah membuat taruhan 10 miliar, dan kedua belah pihak hanya berada pada keadaan takdir. Saya penasaran, dan saya ingin mendapatkan sejumlah uang. Saudara rambut merah, Anda tidak tidak keberatan denganku, kan? Orang tua bernama Po berkata sambil tersenyum. Rambut merah. Ekspresi semua orang menjadi aneh. Dari cara dia menyapanya, terlihat jelas bahwa Po dan Master Pavilion tidak memiliki hubungan yang baik. Bahkan mungkin ada permusuhan di antara mereka. Ekspresi Master Pavilion tetap tidak berubah. Jika aku bilang aku tidak diterima, apakah kakak Po akan pergi? Tentu saja tidak. Apakah menurutmu aku akan kehilangan 1 miliar batu asal sebagai juri? Po berkata sambil tersenyum. Ningki memperhatikan bahwa Po sepertinya memiliki sepasang tangan di belakang punggungnya. Orang itu seharusnya bukan manusia. Kalau begitu, kakak Po, mohon menjadi saksi dan biarkan kedua junior ini berjudi. Kata Master Pavilion asal Surgawi sambil tersenyum tipis. Ah Po memandang Ningki, lalu memandang Zeduo. Dia langsung mendarat di antara mereka berdua dan berkata sambil tersenyum tipis, Denganku di sini, tidak ada yang bisa berbuat curang. Kamu bisa memulai permainannya. Ya. Zeduo menganggup dengan hormat dan bertepuk tangan. Segera, seorang anggota staff pavilion sumber Surgawi membawa 10 batu Surgawi dan menempatkannya di antara keduanya di depan Po. Ini adalah 10 batu Surgawi. Jika tidak ada masalah, maka kita. 3.568. Zeduo memandang Ningki tanpa mengedipkan mata. Apa masalah Anda? Saya curiga 10 batu asal Surgawi ini tidak terlalu bersih. Bagaimana kalau begini, kita akan membiarkan Senior Pus secara pribadi memilih 10 batu asal Surgawi untuk kompetisi? Ningki tersenyum. Tidak terlalu bersih. Sebelum Zeduo dapat berbicara, Master Pavilion-Pavilion Sumber Surgawi mencibir. Junior, apakah kamu mempertanyakan kredibilitas Pavilion Sumber Surgawi? Selain itu, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa 10 batu asal Surgawi ini terbentuk secara alami dan belum dirusak. Apakah Anda mencoba mempermalukan Pavilion Sumber Surgawi? Junior zaman sekarang sungguh sombong. Konyol. Master Sumber Surgawi di belakang Master Pavilion-Pavilion Sumber Surgawi menegur, memandang Ningki dengan sedikit kemarahan. Para pembudidaya di sekitarnya juga merasa bahwa Ningki membuat keributan besar. Batu asal Surgawi memang tidak mudah dipalsukan. Sekalipun tampilannya bisa diubah, bagian dalamnya tidak bisa dirusak. Seharusnya tidak ada banyak masalah bagi kompetisi ini untuk menentukan nilai bagian dalamnya, bukan? Benar, saya telah mempelajarinya selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya. Jika saya tidak dapat menentukan nilai bagian dalamnya hanya karena penampilannya, itu adalah bentuk kelalaian. Para penggarap di sekitarnya berdiskusi dengan suara rendah. Sudah banyak kultifator yang belum melihat metode Ningki dan menatap ragu padanya. Mereka diam-diam menduga bahwa Ningki mungkin takut dengan kompetisi ini. Itulah sebabnya dia meminta untuk mengganti batu asal Surgawi. Saudara Ning, mungkinkah kamu takut? Haha, kamu bisa mengaku kalah jika kamu takut. Saya akan mengambil setengah taruhan dari Anda. Zee Duo tertawa. Aku akan kehilangan setengahnya jika aku menyerah. Ningki tersenyum. Sepuluh batu asal Surgawi ini sama sekali tidak berharga. Kamu seharusnya sudah mengetahui jawabannya sebelumnya, kan? Saat dia berbicara, sosok Ningki tiba-tiba bergerak, melambaikan tangannya dan menghancurkan sepuluh batu asal Surgawi. Matapu sedikit berkedip, tapi dia tidak menghentikannya. Ketika sepuluh batu asal Surgawi hancur, semua orang melihat bahwa memang tidak ada apapun di dalamnya. Nilai sepuluh batu asal Surgawi adalah nol. Anda. Zee Duo memandang Ningki dengan kaget dan marah. Master pavilion-pavilion sumber Surgawi juga mengungkapkan ekspresi aneh. Usambil berpikir memandangi pecahan batu di tanah. Sudut mulutnya tiba-tiba melengkung dan dia melihat ke arah Master pavilion-pavilion sumber Surgawi. Ketika dia mengangkat kepalanya, ekspresi aneh di wajah Master pavilion-pavilion sumber Surgawi telah menghilang. Sepertinya tebakanku benar, aku memenangkan taruhan ini, kan? Ningki tertawa. Jiukun menghela nafas lega. Dia sangat gugup hingga telapak tangannya berkeringat. Ekspresi Dongyan tampak santai. Seharusnya tidak begitu. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, pasti ada sesuatu di batu asal Surgawi itu. Kalau tidak, mengapa tubuh mereka memancarkan ki spiritual khusus? Mengapa tidak ada apa-apa di sini? Cek cek cek, kalau itu aku, aku pasti sudah kalah. Ning senior ini terlalu galak. Penglihatannya sangat tajam, aku sangat mengaguminya. Aneh, batu sumber Surgawi ini tidak berperilaku sesuai dengan akal sehat. Mungkinkah batu tersebut telah dirusak? Gelombang diskusi terjadi di sekitar. Kulit Z-duo berganti-ganti antara hijau dan putih, lalu dia mengertakan gigi dan berkata, Taruhan ini tidak dihitung, kamu telah membuat batu sumber Surgawi terlihat seperti ini, bagaimana aku bisa menebaknya? Setidaknya, aku bisa melawanmu hingga seri. Tidak buruk. Kata guru pavilion sumber Surgawi dengan suara yang dalam. Tidak masalah. Tidak masalah jika kali ini tidak dihitung. Senior Apu, tolong pilih 10 batu sumber Surgawi lagi agar saya dapat bersaing dengan Master Z-duo. Ningki tersenyum tipis. Inilah motif sebenarnya. Ketika dia melihat 10 batu sumber Surgawi, Ningki mengetahui sumber kepercayaan lawannya. 10 batu sumber Surgawi ini kosong, seolah-olah telah digali dengan metode yang tidak diketahui. Namun, aura mereka tetap ada, dan pada saat yang sama, jejak mereka terhapus. Itu sangat bersih. Jika bukan karena kemampuan Ningki untuk melihatnya, guru sumber Surgawi lainnya akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Dengan cara ini, Z-duo secara alami mengetahui bahwa nilai 10 batu sumber Surgawi ini adalah 0. Jika mereka terus berjudi, hasilnya hanya seri. Ini bukan yang diinginkan Ningki. Dia ingin menang, dia ingin lawannya mengeluarkan darah sebanyak yang dia bisa, sebagai harga atas tipu muslihatnya. Mungkinkah dia benar-benar dapat melihat melalui batu sumber Surgawi ini? Wajah Z-duo dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Dia tanpa sadar melirik Master Pavilion Sumber Surgawi. Tanpa menunggu dia berbicara, aku tertawa terbahak-bahak. Baru saja, adikku terlalu cemas dan menghancurkan semua batu sumber Surgawi ini, sehingga hasil kompetisi tidak dapat dihitung. Sekarang, saya pribadi akan memilih 10 batu sumber Surgawi untuk Anda gunakan dalam kompetisi. Demi keadilan, pilihan batu sumber Surgawi saya tidak akan terbatas pada Pavilion Sumber Surgawi. Setelah jeda, dia melihat ke arah Master Pavilion Sumber Surgawi. Saudara rambut merah, bagaimana menurutmu? Terserah kamu. Kata Master Pavilion Sumber Surgawi dengan acuh-ta'acuh. Pak Tua Wei dan yang lainnya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Namun, mustahil untuk mundur sekarang, jadi mereka hanya bisa melakukan ini. Jika mereka mengingkari janjinya, hal itu akan dengan mudah menarik kritik dari Pavilion Sumber Surgawi. Mengingat situasi saat ini, bahkan jika Pavilion Sumber Surgawi kehilangan 10 miliar batu esensi karena Ningki, mereka hanya bisa menerimanya. Paling-paling, mereka harus memberikan seluruh keuntungan mereka selama 2 atau 3 tahun ke depan kepada Ningki. Jika reputasi Pavilion Sumber Surgawi ternoda, hal ini dapat mempengaruhi bisnis mereka selama beberapa dekade, atau bahkan berabad-abad mendatang. Kerugiannya bukan hanya 10 miliar batu esensi. Ah Pu tertawa panjang. Dia segera mengumpulkan 5 batu Sumber Surgawi dari para penggarap di sekitarnya, lalu pergi keluar untuk mencari 5 batu Sumber Surgawi lainnya. Setelah mengumpulkan 10 batu Sumber Surgawi, dia menempatkannya di depan Ningki dan Z-Duo. Ekspresi Z-Duo agak muram, telapak tangannya berkeringat. Taruhannya terlalu tinggi. Jika dia kalah, reputasinya tidak hanya akan ternoda, Master Pavilion Sumber Surgawi juga tidak akan melepaskannya begitu saja. Perjalanan masih panjang. Z-Duo tiba-tiba merasakan sedikit penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tanpa malu-malu akan menolak saran Guru Pavilion Sumber Surgawi. Setelah Anda memperkirakan nilainya, Anda dapat memberitahu saya melalui transmisi suara. Ah Pu tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, telinganya bergerak-gerak dan dia melirik ke arah Ningki. Pada saat yang sama, suara Guru Pavilion Sumber Surgawi terdengar di telinga Z-Duo. 3.800.000 Batu Esensi Z-Duo sedikit terkejut, tapi sedikit kegembiraan muncul di matanya. Dia segera mengirimkan suaranya kepada Ah Pu, Senior Ah Pu. Saya memperkirakan nilai 10 Batu Sumber Surgawi ini sekitar 3.800.000. Ah Pu meliriknya dengan ekspresi aneh. Setelah jeda, dia melanjutkan, kedua belah pihak telah memperkirakan nilainya. Nanti, saya akan membelah Batu Sumber Surgawi dan menghitung nilainya sebelum melaporkan perkiraan mereka. Semangat semua orang bangkit. Mereka tidak menyangka kedua belah pihak akan memperkirakan nilainya secepat itu. Mereka langsung menatap Ah Pu penuh harap. Tidak lama kemudian, ke-10 Batu Sumber Surgawi dibelah. Ada pil dan harta karun di dalamnya, tapi tidak ada yang istimewa. Oleh karena itu, nilainya relatif mudah untuk diperkirakan. Ah Pu tidak perlu menyebutkan harganya. Beberapa kultifator dengan penilaian yang baik telah memperkirakan nilai di dalam hati mereka. Sekitar 3.800.000 Batu Esensi 3.569 Nilai totalnya adalah 3,8 juta yuan batu. Z-Duo menawar 3,8 juta yuan batu, sedangkan Ningki menawar 2 miliar yuan batu. Pemenangnya adalah Z-Duo. Ah Pu mengumumkan dengan nada agak menyesal. Dia tentu saja berharap Ningki akan menang. Dengan cara ini, dia bisa dengan kejam menamparkan wajah Master Pavilion-Pavilion Sumber Surgawi. Sayangnya, kisaran penilaian Ningki dan nilai sebenarnya terlalu jauh. Saat Ah Pu mengumumkan hal ini, orang-orang di pavilion Sumber Surgawi langsung sangat gembira. Z-Duo awalnya kaget, tapi wajahnya segera dipenuhi ekstasi. Dia bahkan memandang ke arah Ningki dengan mengejek. Dia tidak mengira penilaian Ningki adalah 2 miliar yuan batu. Perbedaannya terlalu besar. Tidak kusangka hari ini akan datang untukmu. Sudut mulut kemodo melengkung ke atas saat dia memandang Ningki dengan mengejek. Apa yang sedang terjadi? Komandan Sue Kiyu dan komandan Yin Zen saling bertukar pandang, sebelum memandang ke arah Ningki dengan bingung. Bahkan jika mereka kalah dari Ningki hari ini, mereka seharusnya tidak kalah sebanyak itu. Perbedaan antara batu 3,8 juta yuan dan batu 2 miliar yuan tidaklah kecil sama sekali. Akankah Ningki melakukan kesalahan seperti itu? Tanda tanya besar muncul di hati setiap orang. Para pembudidaya di dekatnya yang datang untuk menyaksikan pertaruhan yang menggemparkan dunia mulai meragukan Ningki setelah guncangan awal. Beberapa kultifator yang belum pernah melihat Ningki berjudi secara pribadi bahkan menganggapnya sebagai penipu. Dia telah menjadi pembohong dan penipu. Saudara Ning, sepertinya teknik heaven genesis Anda memburuk akhir-akhir ini. Saya telah memenangkan taruhan hari ini. Keluarkan 10 miliar yuan batu Anda sekarang. Zee Duo tersenyum. Selain itu, master kejadian surga sepertimu yang hanya berpenampilan baik tidak akan diizinkan mengambil setengah langkah ke pavilion sumber surgawi di masa depan. Kami tidak menyambutmu di sini. Master pavilion sumber surgawi tiba-tiba berbicara. Saya pikir dia luar biasa, tapi ternyata dia hanya terlihat bagus. Reputasiku sebelumnya didasarkan pada kesombongan, kan? Dia tidak diizinkan masuk ke pavilion sumber surgawi di masa depan. Jika itu aku, aku bahkan tidak akan punya wajah untuk tinggal di pasar batu sumber surgawi lebih lama lagi. Bisikan terdengar dari sekeliling. Nak, karena kamu kalah, berikan mereka batu yuan. Ah pu memandang ke arah Ningki dan tersenyum. Saudara pu, kamu cukup adil. Master pavilion dari pavilion asal surgawi mencibir dan sedikit rasa bangga muncul di matanya. Dia kemudian melihat ke arah Ningki dan berkata, Jika kamu tidak bisa menyerahkan 10 miliar batu asal hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Suruh roh sejati dari distrik kelimamu datang dan menebusnya. Hahaha. Ningki tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Semua orang sedikit terkejut, dan cara mereka memandang Ningki menjadi sangat aneh. Mungkinkah dia tidak tahan kehilangan 10 miliar batu esensi asal dan menjadi gila? Tetua Ning, jangan menakutiku. Aku tidak menginginkan tempat itu lagi, dan aku bisa mengembalikan 1 miliar batu esensi asal. Sedangkan untuk batu esensi asal lainnya, kita bisa memikirkan cara bersama-sama. Dongyan memandang Ningki dengan cemas. Ningki dengan lembut menepuk tangan Dongyan, sebelum melihat ke arah Master Pavilion dari Pavilion Sumber Surgawi. Siapa yang memberitahumu bahwa aku kalah? Apa maksudmu? Mata guru Pavilion Sumber Surgawi menjadi sangat gelap. Kamu akan segera tahu. Ningki terkekeh. Kemudian, di bawah pandangan semua orang, dia berjalan ketumpukan puing. Ini adalah sisa dari pemotongan batu apu. Apa yang dia mau? Keraguan besar muncul di hati setiap orang. Mungkinkah ada sesuatu di dalam puing-puing yang belum terpotong? Meski begitu, apa yang ada di dalam puing-puing yang bernilai 2 miliar batu esensi asal? Ekspresi Master Pavilion Sumber Surgawi tiba-tiba berubah menjadi serius. Apu juga memperlihatkan ekspresi penasaran saat dia melihat tindakan Ningki. Itu benar, adik Ning pasti punya kartu truf. Komandan Sue Kiyu dan komandan Yin Zhen saling berpandangan, dan sedikit antisipasi muncul di hati mereka. Saudara Ning, jangan menjadi pecundang. Dengan begitu banyak senior yang menonton, mustahil bagimu untuk memainkan trik apapun. Singkirkan pikiranmu. Zee Duo mencibir. Setelah jeda, dia berkata, jika kamu bisa memotong sesuatu yang bernilai 2 miliar batu esensi asal dari puing-puing ini, aku akan memenggal kepalaku dan membiarkanmu duduk di atasnya. Tubuh Ningki sedikit gemetar. Dia sudah memungut puing-puing dari tanah, dan setelah mendengar kata-kata Zee Duo, dia langsung tertawa. Tuan Zee Duo, kepalamu terlalu kecil, dan aku khawatir pantatmu akan sakit jika kamu duduk di atasnya. Biarkan saja sekarang, dan aku akan mencarimu ketika kamu ingin duduk di atasnya nanti. Petik 2. Arogan. Kemodo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jejak kemarahan muncul di mata Zee Duo. Saat dia hendak berbicara, Ningki telah melemparkan potongan batu esensi asal ke Apu. Apu Senior, ada sebuah pil abadi di dalamnya, dan menurutku itu bernilai 2 miliar batu esensi asal. Setelah kamu memotongnya, Junior ini akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah. Ningki tersenyum. Pil abadi. Semua orang sedikit terkejut. Pil abadi yang ditinggalkan oleh ahli mayat hidup yang jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Ini adalah sesuatu yang memiliki efek ajaib bahkan bagi para kultifator langkah kelima. Menelannya secara langsung akan lebih efektif daripada 2 miliar batu esensi asal, dan ada banyak jenis pil khusus. Belum lagi 2 miliar batu esensi asal, jika seorang kultifator sangat membutuhkannya, tidak masalah meminta 3 miliar batu esensi asal. Di pavilion asal surgawi, pernah ada seseorang yang mempertaruhkan pil abadi, dan pada akhirnya, pavilion asal surgawi membelinya seharga 2 miliar batu esensi asal. Kultifator manapun dengan sedikit pengalaman akan mengingat hal ini. Ekspresi master pavilion asal surgawi tiba-tiba berubah, dan firasat buruk muncul di hatinya. Adapun Zeduo, dia tidak ingin percaya bahwa akan ada pil abadi di dalamnya. Ini hanyalah sisa-sisa dari batu asal surgawi yang sangat biasa. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang bernilai tinggi yang tersembunyi di dalamnya? Mata Ahpu berkedip-kedip, dan dia dengan lembut mengusap sisa bahan di tangannya. Segera, bubuk halus jatuh ke tanah, dan 10 napas kemudian, bola logam muncul di telapak tangan Ahpu. Aura yang sangat agung segera muncul darinya. Aura agung tiba-tiba keluar dari bola, menyebabkan semua orang yang hadir merasakan tekanan yang sangat menakutkan. Pil abadi, itu benar-benar pil abadi. Sungguh monster, dia sebenarnya sudah tahu sebelumnya bahwa ada pil abadi di dalamnya, sungguh teknik kejadian surgawi yang menakutkan. Guru kejadian surgawi kelas 9. Legenda mengatakan bahwa hanya guru kejadian surgawi kelas 9 yang dapat sepenuhnya melihat melalui batu asal surgawi. Dia pastilah guru kejadian surgawi kelas 9. Cara semua orang memandang Ningki telah mengalami perubahan besar. Dari cemohan, ketidakpercayaan, dan rasa sombong yang semula, kini berubah menjadi kekaguman, ketakutan, penyembahan, dan kekaguman. Mungkinkah dia benar-benar menjadi guru kejadian surgawi kelas 9? Bagaimana ini mungkin? Kakek Wei dan yang lainnya saling memandang, tidak lagi berani meremehkan Ningki. Sekarang ada sedikit keraguan dan kekaguman di tatapan mereka ketika mereka melihat ke arah Ningki. Mustahil, itu palsu, dia pasti telah melakukan sesuatu padanya. Dia pasti telah melakukan sesuatu terhadapnya. Ekspresi gila tiba-tiba muncul di wajah Zeduo saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil pil abadi dari tangan apu. Biarkan aku melihat apakah itu nyata atau tidak. Bang! Dengan lambayan tangan apu, Zeduo terlempar dan mendarat dengan keras di tanah. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan tatapan gila di matanya memudar saat dia mendapatkan kembali kejernihannya. Ini memang sebuah pil abadi, dan nilainya sekitar 2 miliar batu esensi. Hanya bisa lebih tinggi, tidak bisa lebih rendah. Oleh karena itu, Ningki telah memenangkan taruhan ini. Senyum tipis terlihat di wajah apu saat dia mengumumkan dengan acuh-ta'acuh. Wajah Zeduo Pucat Pasi Ekspresi Master Pavilion-Pavilion asal surgawi berfluktuasi tanpa batas, sebelum dia berkata dengan acuh-ta'acuh, jika Anda setuju dengan taruhan tersebut, Anda harus menerima kekalahan Anda. Saya akan segera menyerahkan 10 miliar batu esensi. 3.570 Mungkin itu untuk menunjukkan kemurahan hati Pavilion Tianyuan, tetapi meskipun dia kalah, Master Pavilion tidak menunda taruhannya. Hanya dalam beberapa menit, dia telah mengumpulkan 10 miliar yuan batu esensi. Adik, apakah kamu tertarik bekerja di Pavilion Tianyuan ku? Selama Anda datang, saya akan memberi Anda posisi wakil Master Pavilion, dan Anda akan dibayar 1 miliar yuan batu esensi setahun. Master Pavilion secara pribadi menyerahkan cincin Yin dan Yang kepada Ningki sambil berkata sambil tersenyum. 1 miliar yuan batu esensi setahun. Semua orang tersentak, dan tatapan mereka ke arah Ningki dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Bahkan para ahli alam kelahiran kembali yang hadir di sini sangat terkejut dengan hal ini. 1 miliar yuan batu esensi setara dengan seluruh kekayaan bersih seorang ahli tahap kelahiran kembali biasa, dan ini hanya gaji 1 tahun. Berapa banyak kekayaan yang dia miliki jika dia tinggal selama 10 tahun atau bahkan 100 tahun. Mereka sekali lagi merasakan kekayaan guru kejadian surgawi. Zeduo mengepalkan tinjunya, kukunya menusup jauh ke telapak tangannya. Dia tidak menyangka Master Pavilion-Pavilion Tianyuan akan melemparkan ranting zaitun ke Ningki, dan bahkan menawarkan kondisi yang begitu baik. Gaji tahunannya hanya 10 juta yuan batu esensi. Seorang guru kejadian surgawi seperti orang tua Wei hanya menerima 50 juta yuan batu esensi setahun, tetapi Master Pavilion-Pavilion Tianyuan telah menawarkan Ningki 1 miliar yuan batu esensi, dan bahkan menjanjikannya posisi wakil Master Pavilion. Keuntungan tahunan Pavilion Tianyuan hanya 3 miliar yuan. Memberi Ningki 1 miliar yuan batu esensi setara dengan memberinya sepertiga keuntungan. Kondisi ini cukup menarik. Apa yang ingin dilakukan Wakil Ketua Pendopo? Apakah Anda perlu tinggal di sini sepanjang hari? Ningki tersenyum. Meskipun Anda tidak perlu tinggal di sini sepanjang hari, Anda harus mengelola Pavilion Tianyuan hampir sepanjang waktu. 1 miliar yuan batu esensi bukanlah jumlah yang kecil. Master Pavilion Heavenly Genesis Pavilion tersenyum. Tepat ketika semua orang mengira Ningki akan menganggup dan setuju, Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya untuk menolak. Master Pavilion jelas terkejut, seolah-olah dia tidak menyangka Ningki akan menolak. Keraguan besar muncul di hati para penggarap yang hadir. Gaji tahunan sebesar 1 miliar yuan batu esensi setara dengan kekayaan bersih seorang ahli tahap kelahiran kembali. Bagaimana dia bisa menolak tawaran seperti itu? Zeduo menghela nafas lega di dalam hatinya. Selama Ningki tidak bergabung dengan Pavilion Tianyuan, semuanya baik-baik saja. Adik kecil, apakah kamu tidak akan mempertimbangkannya? Meskipun kawan berambut merah ini bukan orang yang baik, fakta bahwa dia mampu menawarkan 1 miliar batu esensi berarti bos sebenarnya dari Pavilion Asal Surgawi telah menyetujuinya. Kemungkinan besar bos sebenarnya dari Pavilion Asal Surgawi sedang mengawasi Anda saat ini. Tidak akan ada situasi di mana Anda terlambat membayar gaji Anda. Jika itu saya, saya akan langsung setuju. Suara ahpu terdengar di telinga Ningki. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Kata-kata pihak lain sepertinya mengisyaratkan bahwa ada sosok yang lebih kuat di balik Pavilion Tianyuan. Bahkan tanpa berpikir panjang, Ningki bisa menebak siapa orang itu? Adik Ning, kenapa kamu tidak menyetujuinya dulu dan mendapatkan 100 atau 80 tahun? Kemudian, kamu dapat menemukan kesempatan untuk meninggalkan Pavilion Asal Surgawi di masa depan. Komandan Sueki diam-diam mengirimkan suaranya. 1 miliar dalam setahun, 100 miliar dalam 100 tahun. Bahkan di antara para penggarap langkah kelima, selain dari keberadaan alam abadi seperti Sekretaris Jenderal, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki kekayaan sebesar itu. Setelah beberapa saat hening, Ningki masih bersiap untuk menolak. Dengan mata Tianyuan, dia tidak kekurangan batu esensi Yuan. Ningki tidak ingin membuang waktunya di Pavilion Asal Surgawi untuk membeli batu esensi Yuan. Satu-satunya tujuannya sekarang adalah menerobos ke alam abadi. Dari alam kelahiran kembali ke alam kematian langkah kelima, hanya dengan menjadi seorang kultifator langkah kelima seseorang hampir tidak bisa memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri di dunia jaring ilahi. Saat Ningki hendak berbicara, ekspresi Master Pavilion tiba-tiba berubah. Dia kemudian berkata, Bagaimana kalau begini, adik datanglah ke Pavilion Asal Surgawi dan jadilah konsekrator. Kamu akan bebas hampir sepanjang waktu. Hanya ketika sesuatu yang besar terjadi di Pavilion Asal Surgawi dan kamu perlu mengambil tindakan. Kami hanya akan mengirimi Anda pesan bila diperlukan. Jika Anda punya waktu luang, Anda bisa datang dan membantu. Jika Anda tidak bebas, tidak masalah. 100 juta yuan batu esensi setahun. Hai, Pak Tua Wei dan yang lainnya menghirup udara dingin. Para pembudidaya yang hadir juga terkejut dengan kondisi murah hati yang ditawarkan oleh Master Pavilion-Pavilion Asal Surgawi. Bukankah ini setara dengan memberi Ningki 100 juta yuan batu esensi setahun? Meski 10 kali lebih kecil dari gaji sebelumnya, namun pengobatannya tidak dikurangi melainkan malah ditingkatkan. Kebebasan sangat berharga. Bagaimana mungkin Master Pavilion? Zee Duo tercengang. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia tanpa sadar menatap ke langit. Saat dia melihat ke atas, Ningki juga melihat ke langit. Itu hanya pandangan sekilas sebelum Ningki memandang Master Pavilion dan mengangguk sambil tersenyum. Oke. Bahkan jika dia tidak memberikan muka kepada beku tersebut, dia tetap harus memberikan muka kepada Sang Buddha. Pihak lain telah menawarkan kondisi yang baik. Jika dia menolak, kemungkinan besar dia akan menyinggung sekelompok orang yang diisyaratkan apu. Orang-orang ini adalah penguasa sebenarnya dari Parlemen kegelapan. Jika mereka ingin menghadapi Ningki, mereka dapat menggunakan metode yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh Ningki dengan jentikan jari ke lingking mereka. Benar saja, setelah Ningki mengangguk, perasaan di mata-mata yang menghilang tanpa jejak. Ekspresi Master Pavilion sedikit berubah saat dia berkata sambil tersenyum palsu. Kalau begitu, adik kecil Ning akan menjadi konsekrator pavilion asal surgawi kita di masa depan. Kami menyambut konsekrator Ning. Patua Wei dan yang lainnya menangkupkan tangan dan membungkuk. Zeduo tampak seperti ayahnya telah meninggal. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk dengan ekspresi yang sangat jelek. Di belakangnya, Komodo bahkan tidak berani menatap Ningki. Dia terus menundukkan kepalanya. Semuanya, tolong hilangkan formalitasnya. Jika tidak ada yang lain, kami akan pergi dulu. Ningki tersenyum. Perpisahan, konsekrator Ning. Master Pavilion asal surgawi mengangguk dengan senyum palsu. Beberapa saat kemudian, kelompok Ningki meninggalkan Pavilion asal surgawi di bawah tatapan orang banyak. Ahpu pergi bersama kelompok Ningki, membawa pil kematian bersamanya. Tuan Pavilion, bawahan ini telah melakukan kejahatan besar. Setelah kelompok Ningki pergi, Z-Duo tiba-tiba berlutut di hadapan Master Pavilion asal surgawi. Konsekrator Ning sudah menjadi salah satu dari kita. Kejahatan apa yang telah kamu lakukan? Master Pavilion asal surgawi meliriknya dengan senyuman yang tidak tampak seperti senyuman, sebelum pergi bersama yang lain. Z-Duo berdiri dengan wajah pucat. Komodo buru-buru menghiburnya dengan suara pelan, paman, masalah hari ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Sebuah berkah ya. Z-Duo tersenyum pahit. Mengingat pemahamannya tentang Master Pavilion asal surgawi, Master Pavilion asal surgawi tidak akan melepaskannya begitu saja. Di atas kubah, beberapa sosok secara bersamaan menarik pandangan mereka dan bertukar pandang. 100 juta batu esensi setahun. Apakah itu sepadan? Salah satu tokoh bertanya dengan acuh tak acuh. Anda telah melihat teknik Heaven Genesis miliknya. Apakah menurut Anda itu sepadan? Sosok lainnya tersenyum tipis. Bahkan teknik Heaven Genesis kita tidak bisa dibandingkan dengan anak itu. Menurutku, mengapa kita tidak menangkapnya dan bertanya kepadanya tentang warisan teknik Heaven Genesis miliknya? Sosok lainnya berkata dengan acuh tak acuh. Sosok lainnya berkata dengan menangkapnya dengan menangkapnya.